Hai setelah kita membuat master halaman kemudian rubrik selanjutnya adalah kita membuat paragraf style ya paragraf style ini kegunaannya untuk Hai otomatisasi nanti di edisi-edisi berikutnya sehingga nantinya kita tinggal mengklik saja maka semuanya akan sama jadi dari font dari saiznya saya akan membuat paragraf style sini nanti panel-panel ini karena belum ada jadi kita akan tampilkan terlebih dahulu yaitu di klik menu window kemudian type and table disini ada paragraf style ya kita klik ini dia Ayo kita drag ke sini di sini saya akan membuat paragraf style isi ya kemudian style judul dan terakhir adalah style reading ya klik icon new ini kemudian double-click ya di sini double-click di sini akan tampil paragraf style option ya di sini ada general kita akan memberikan nama namanya adalah isi ya bodi isi ya paragraf style isi ya kemudian kita klik basic character formatnya di sini ada font family saya akan memakai myriad myriad pro ya Hai dan disini ada font stylenya regular kemudian saiznya biasanya sebuah majalah itu size isi itu maksimal sembilan ya untuk bisnis ya sembilan Hai kemudian leadingnya otomatisasi ya biasanya kita memakai auto Hai lalu kita ke Advance karakter formatnya kita biarkan saja kemudian indensi dan spacingnya pun Hai Hai oleh semen ini oleh semen ini oleh mennya ini Hai kita akan memakai webjust TV ya Hai jadi menjadi menjadi dik my readjust TV Hai kemudian tap-nya Hai kita memakai lima ya Hai lima mili Hai tulis saja ya lima mili kemudian paragraf rules nya kita biarkan kemudian ini juga kita biarkan terus hivenation nya kita klik ini ya untuk menghilangkan pemenggalan katanya ya sehingga kita tidak perlu lagi mengedit pemenggalan nya seperti menggunakan jadi kita otomatisasi aja kita centang hilangkan centang nya dan yang lainnya kita biarkan saja setelah itu klik ok untuk menyelesaikannya nah ini dia kemudian kita membuat style judul kita klik new lagi kita double klik disini seperti biasa kita akan tulis judul kemudian ke basic karakternya biasanya pakai myriad saya akan memakai font style nya light kemudian size nya saya akan memakai ukuran 50 terus leading nya saya tidak memakai otomatis tapi saya memakai 45 ya jarak berkalimatnya ya leading itu kemudian advance karakternya saya biarkan hanya saja saya alat ke definition nya sudah ya kita klik kita hilangkan centang nya kita klik ok untuk menyelesaikan kemudian terakhir saya akan membuat style leading nya ya klik disini klik double kemudian kita tulis leading nya leading ini tulisan setelah di judul setelah ada judul jadi keterangan judul kemudian ke basic karakter saya akan memakai light dengan size nya biasanya saya memakai 18 kemudian leading nya disini 16 oke definition nya saya biarkan terus paragraf nya pun saya biarkan oke setelah itu untuk menyelesaikannya klik ok nah ini dia paragraf style yang sudah saya buat ya ada isi judul dan leading nantinya di edisi berikutnya kita hanya tinggal mengklik misal isinya klik isi nanti semuanya akan berubah sesuai dengan yang kita buat kemudian judul pun demikian sama kemudian juga leading nya ya selamat menikmati selamat menikmati